Intro Halo sobat sekalian selamat datang di channel ini Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam salam sejahtera untuk kita semua Om swastiastu nama budaya dan salam kebajikan Hei apa kabar kalian semua lama tak bertemu Sorry telat karena istirahat panjang Akibat bulan lalu cukup disibukan dengan kegiatan arkeologi Dan ya saya sendiri telah melaksanakan seminar proposal penelitian tugas akhir Ya alhamdulillah lah Jadi bulan lalu adalah bulan yang sangat padat Dan di konten kali ini akan kita review bersama chapter 346 Ya meskipun chapter selanjutnya sudah keluar Tapi tak apa saya tak mau ketinggalan satu chapter Untuk dibahas di final My Hero Academia Oke meskipun chapter 346 ini cukup singkat Tapi isinya sangat padat cuy Sebab di chapter kali ini kita mengetahui bahwa Shigaraki kini diserbu habis-habisan oleh para hero Kemudian ada peran hero di balik layar Dan Monoma yang lagi-lagi MVP kali ini So untuk itu kita akan bahas di konten review kali ini Tapi sebelum lanjut subscribe channel ini Biar admin makin semangat buat kontennya Dan mari kita mulai Anti-DK Chapter dibuka dengan pasukan pahlawan Yang sebelumnya berada di Troy Dan kini ditransfer ke dalam sekolah UA Beberapa hero tersebut antara lain ada Mirko, Edgesot, Bakugo, Nejire, dan Sun Iter Pada rencana pertarungan kali ini sebenarnya cukup kacau Hal ini karena seharusnya Deku dipersiapkan untuk bertarung dengan Shigaraki di UA Tapi malah pergi entah kemana Sehingga rencana yang sudah dicanangkan sebelumnya akhirnya cukup melenceng Mengetahui fakta bahwa Deku malah tak berada di UA Maka pihak hero yang ada mau tidak mau harus mengimprovisasi rencana yang mereka buat sebelumnya Kita kemudian difokuskan ke Shigaraki Yang kini menyadari bahwa tempat dia ditransfer berada di sekolah UA Dan lebih terkujudnya lagi Tempat ditransfernya Shigaraki ini berada di atas langit Serta hanya Shigaraki sajalah villain yang ditransfer Artinya Shigaraki akan dihajar sendirian di tempat ini Nah langsung saja tanpa bahasa-bahasi Shigaraki yang mendarat langsung memakai Quick Decay Dan berniat untuk menghancurkan UA menjadi debu dalam sekejap Akan tetapi dari bawah permukaan tempat Shigaraki memakai DK Tiba-tiba muncul blok baja yang membuat Shigaraki terhempas Terhempasnya Shigaraki membuat tubuhnya terlempar hingga ke dinding UA Yang berupa lapisan energi Yang dinding tersebut memiliki sengatan listrik berskala besar Alhasil Shigaraki semakin terpojok di dalam UA Karena berkat sengatan listrik tadi Nah kemudian tubuh Shigaraki akan kaku dalam waktu singkat Memanfaatkan kesempatan tersebut Base jeans mengikat Shigaraki dengan cepat Dengan memakai tali baja dengan Quirknya Dan dengan cepat membanting Shigaraki Di sini Base jeans menjelaskan lebih jelas lagi Bahwa sengatan listrik yang dialami oleh Shigaraki tadi Adalah salah satu dari bagian rencana mereka Untuk menyudutkan Shigaraki Sehingga hero nantinya dapat menyerang Shigaraki Dalam keadaan Shigaraki yang sedang kaku Singkat cerita Shigaraki menyadari Bahwa medan pertarungan yang disiapkan untuk Shigaraki ini Adalah medan yang dicanangkan untuk anti terhadap Quirk Decay Hal ini ditandai dengan blok baja yang disentuh Shigaraki tadi Ketika sudah menghempas Shigaraki Blok baja tersebut perlahan menjadi debu Oke sedikit penjelasan mengenai sistem anti decay ini Jika kalian pernah main game Class of Clans Kita akan mendapatkan jebakan pegas yang difungsikan Untuk menjaga desa dari serangan musuh Yang dimana jebakan pegas tersebut Fungsinya untuk menghempaskan pasukan dari lawan Semisal barbarian untuk menyerang salah satu senjata yang kita miliki Nah sistem anti decay yang terbuat dari blok baja ini Kurang lebih fungsinya sama seperti jebakan pegas yang ada pada Class of Clans Yakni untuk menghempaskan Shigaraki Karena dinding lustrik UA Sehingga membuat Shigaraki kaku dalam beberapa waktu Jadi sederhananya sih gitu Di balik layar sistem anti decay Shigaraki kemudian mempertanyakan perihal sistem anti decay Jika saja dia menggunakan decay berkali-kali Bukankah nantinya permukaan UA akan habis sedikit demi sedikit? Nah rupanya hal tersebut memang sudah sesuai rencana Dan untuk menangkal kemungkinan terburuk tersebut Sistem anti decay dilengkapi dengan teknologi Yang dapat memperbaiki kerusakan dalam sekejap Terlihat permukaan baja yang menghempas Shigaraki tadi Kini memperbaiki dirinya sendiri Dan memang UA ini sudah didesain sebagai ring tinju Untuk mengalahkan Shigaraki Kita kemudian beralih ke situasi orang-orang Di balik sistem anti decay Dimana dari tempat lain yang juga terhubung ke UA Ada beberapa hero dan murid yang bertugas menyuplai Beberapa hero tersebut antar lain seperti Power Loader Yang bertugas untuk memperbaiki blok baja Kemudian dibantu memperbaiki dengan bahan beton Dengan menggunakan kekuatan milik sementos Untuk menyiapkan alat dan menyuplai bahan baku Siswa dari jurusan alat support dan hero Turut bekerja sama disini Yang mana Hatsume Mei dan temannya Bertugas untuk membuat alat Sedangkan Momo bertugas untuk menciptakan suku cadang Dengan menggunakan queer creatinia Serta dibantu pula oleh pro hero Lansras Yang bertugas untuk menyuplai konsumsi makanan Agar dikonsumsi oleh Momo Sebab queer creatinia milik Momo Hanya dapat menciptakan benda apapun Jika kebutuhan lemaknya terpenuhi Buset keren banget Kita lalu kembali ke best jeans Yang menjelaskan bagaimana konsep sistem anti decay berjalan Dimulai dari rencana penyerangan membabi buta Yang terinspirasi dari Deku Pas di Ark Paranormal Liberation Kemudian ada pertarungan udara Yang terinspirasi dari Star and Stripe Lalu ide UA terbang Yang ternyata adalah ide dari Hatsumei Dan sistem anti decay yang dirancang oleh Nezus kepala sekolah Serta suplai suku cadang yang dilakukan oleh Momo Serta tidak lupa pula dengan bantuan banyak pihak Seperti Sementos, Power Ludar, dan Ectoplums Alhasil terciptalah sistem anti decay Tapi tak hanya itu Sistem anti decay juga didukung oleh dinding berkekuatan elektromagnetik Yang dinding listrik tersebut disuplai oleh beberapa hero Yang memiliki kekuatan listrik Antara lain hero tersebut adalah Kaminari Yang jelas kita tahu kekuatannya adalah listrik berskala besar Kemudian ada Manga Fukidashi Yang ternyata dengan Quirk yang berupa komik Dapat menciptakan onomatopeia Yang menghasilkan energi listrik berskala besar Sebenarnya Manga ini unik sekali Quirknya Bahkan kalau boleh dibilang Quirk milik Manga adalah versi lain dari Quirk New Order Yang dimiliki oleh Star and Stripe Tapi nanti saja kita bahas soal Manga Fukidashi Dan selain Kaminari dan Manga Mereka juga ditemani oleh dua orang senior lain Yang juga memiliki kekuatan listrik Dan salah seorang yang membantu mereka adalah Yuyuhaya Siswi kelas 3 dari jurusan pahlawan Yang menjadi teman Nejireh dalam kompetisi kecantikan Pas di season 4 yang lalu Jadi semua yang dilakukan Baik dari hero yang bertarung dengan Sigaraki Maupun di balik sistem anti decay Pada dasarnya adalah upaya Untuk menghancurkan Sigaraki Agar tidak menghancurkan dunia Plus Ultra Monoma Setelah dijelaskan mengenai sosok Di balik berjalannya sistem anti decay Kini kita kembali ke situasi pertarungan hero Versus Sigaraki Nah sekarang Sigaraki berniat untuk menggunakan serangan balasan terhadap para hero Dengan menggunakan Quirk Impact Blast Namun keanehan terjadi pada Sigaraki Yang mana kekuatannya tak aktif Nah rupanya penyebab kekuatan Sigaraki tak berfungsi Disebabkan oleh Neito Monoma Yang melihat Sigaraki sembari menggunakan Quirk Era Sword milik Aizawa Ya benar sekali Disini Monoma masih memiliki peran vital Dengan bertugas untuk membuat Sigaraki tak menggunakan Quirknya Dengan cara menonaktifkan Quirk Sigaraki secara paksa Terlihat kini Monoma sambil ngakak lebar Sedang memakai Era Sword Serta dibantu oleh Aizawa Yang bertugas untuk memberi Monoma akses kopi Quirk Dan manual yang membasai mata Monoma Agar tidak berkedip Buset Monoma jadi super power sekali di puncak cerita Meskipun Aizawa tak bisa bertarung untuk saat ini Akan tetapi dia bertugas untuk menyusun rencana Membekukan pergerakan Sigaraki Tapi bagaimanapun bagusnya rencana yang mereka lakukan Komponen utama dari rencana mengalahkan Sigaraki Yakni Deku Tak berada di tempat Alhasil Hiro mulai bingung mengenai cara menghancurkan Sigaraki Singkatnya Sigaraki kemudian memunculkan banyak tangan Mirko yang melihat serangan Sigaraki jadi sangat heran Sehingga membuat Mirko Bakugo dan Aizawa Sangat panik melihat keguatan Sigaraki Chapter 346 ditutup dengan Sigaraki Dengan ratusan tangan yang menyerang Mirko Dengan sekali serangan Dan diringi pula oleh Sigaraki Yang sangat kecewa terhadap Aizawa Oleh sebab sekali lagi Memaksa untuk menonaktifkan Quirknya Dan chapter 346 pun selesai Chapter yang singkat namun padat Karena pada chapter kali ini Kita mengetahui bahwa Yue dirancang Untuk menjadi peti mati bagi Sigaraki Anyway pastinya kalian sudah tahu Kelanjutan dari chapter 346 ini Jadi Mirko pas diserang oleh Sigaraki tadi Untungnya masih hidup di chapter 347 Oke mungkin itu saja review chapter 340 kali ini Itulah pembahasan kita pada kali ini Sanggapa beli ada yang kurang Request juga di kolom komentar Untuk pembahasan selanjutnya Dan akhir kata See you next time Sub indo by broth3rmax